Intro Shalom, selamat petang, jemaat, Tuhan yang terkasih di dalam Kristus. Petang hari ini kita jumpa lagi di dalam Mari Membaca Alkitab tanggal 21 Desember tahun 2023. Kami berharap segala aktivitas, kegiatan, dan juga pekerjaan Bapak-Ibu, Saudara-saudara kalian boleh berjalan dengan lancar dan baik. Dan Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan sebentar lagi kita akan membaca ataupun mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita bersama-sama mempersiapkan diri, berdoa, memohon pimpinan agar kita dimampukan untuk boleh mengerti dan memahami apa yang diinginkan dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri dengan berdoa bersama. Bapak yang baik, pada petang hari ini kembali kami datang ke hadiratmu dengan penuh ucapan syukur dan terima kasih kami. Karena engkau telah boleh menyertai kami, telah boleh memimpin dalam berbagai aktivitas, di dalam pekerjaan, dan di dalam kegiatan-kegiatan kami sepanjang hari ini. Sebentar ini kami ingin membaca ataupun mendengarkan akan kebenaran firmanmu. Kiranya engkau memampukan kami untuk boleh membacanya dengan baik ataupun mendengarkannya dan juga boleh memahami serta mengerti dan melakukannya di dalam setiap langkah kehidupan sehari lepas sehari kami. Kami ingin menyerahkan jam berikut ini kembali di dalam pelindungan tangan kasihmu saja. Terima kasih Bapak kami mengenaikan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Amin. Tema hari ini berjudul Anak Seseorang. Diambil dari 1 Yohanes 5 ayat 1-21. Mari bersama kita akan membacanya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi dia yang melahirkan, mengasihi juga dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah, serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia, selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tetapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian karena roh adalah kebenaran. Sebab ada tiga yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapak, Firman, dan roh kudus. Dan ketiganya adalah satu. Dan ada tiga yang memberi kesaksian di bumi. Roh, dan air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Kita menerima kesaksian manusia, tetapi kesaksian Allah lebih kuat. Sebab demikianlah kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Barang siapa percaya kepada anak Allah, ia mempunyai kesaksian itu di dalam dirinya. Barang siapa tidak percaya kepada Allah, ia membuat dia menjadi pendusta. Karena ia tidak percaya akan kesaksian yang diberikan Allah tentang anaknya. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya, menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kalau ada seorang melihat saudaranya berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, tidaklah ia berdoa kepada Allah, dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, tidak berbuat dosa, tetapi dia yang lahir dari Allah, melindunginya. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Akan tetapi kita tahu bahwa anak Allah telah datang, dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar. di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Anak-anakku waspatlah terhadap segala berhala. Demikianlah firman Tuhan syukur kepada Allah. Bapak-Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, karena saudara adalah anak dari orang tua saudara, maka saudara mempunyai ciri-ciri tertentu. Saudara memiliki kemiripan dengan wajah orang tua saudara, kemiripan dengan karakter mereka, bahkan sebagian dari kepribadian mereka diturunkan kepada saudara. Sebagai anak, saudara harus taat kepada orang tua. Secara naluri, saudara menginginkan cinta dan kasih sayang mereka. Secara awami, saudara akan mengharapkan mereka untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional saudara. Mereka membuat batasan-batasan demi keselamatan serta keberadaan saudara dan mungkin mendisiplin saudara atas ketidaktaatan saudara. Saudara mungkin berada dalam rumah tangga yang baik atau mungkin juga dalam rumah tangga yang penuh masalah. Tetapi, satu Yohanes berbicara mengenai satu keluarga yang lain di mana saudara juga termasuk di dalamnya. Satu Yohanes 5 ayat 1 berkata bahwa apabila saudara percaya Yesus adalah Kristus, bahwa ia adalah anak Allah dan juru selamat, maka saudara menjadi anak Allah. Coba pikirkan akan hal tersebut. Bukan saja saudara memiliki orang tua di dunia, tetapi saudara juga memiliki bapak di surga. Saudara adalah anaknya juga. Karena saudara adalah anak Allah, saudara juga memiliki jiri-jiri tertentu. Setelah meluangkan waktu bersama dengan dia, saudara memiliki kesamaan karakter dan kepribadian. Karena saudara adalah anak Allah, ia menuntut adanya ketaatan. Secara naluri, saudara menginginkan cinta dan kasih sayangnya. Ia meminta saudara untuk berharap kepadanya, dan ia berjanji akan memenuhi kebutuhan saudara. Allah menetapkan batasan-batasan dan mengharapkan saudara untuk menaatinya. Dan ia juga akan mendisiplin saudara apabila diperlukan. Berterima kasihlah kepada Tuhan yang mengasihi saudara dan mau mengadopsi saudara ke dalam keluarganya. Apa yang dapat saudara lakukan untuk mencerminkan status saudara sebagai anak-anaknya? Tentu saja, kita dapat menaati akan apa yang dia kehendaki, sehingga semakin hari kita semakin mirip dengan dia. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur karena Engkau mengangkat kami menjadi anak-anakmu dan mampukan kami untuk hidup di tengah-tengah dunia sebagai anak-anakmu, menjalankan segala apa yang Tuhan inginkan, Tuhan perintahkan, sehingga sungguh kami benar-benar menjadi anak-anak Tuhan yang mirip dengan Tuhan, sehingga kehidupan kami jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih atas segala berkatmu ya Bapak. Berkati kami, berkati istirahat malam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas segala berkati. Terima kasih atas segala berkati. Terima kasih.